Salah satu garis singgung yang bersuduk seratus dua puluh darjat terhadap sumbu X positif pada lingkaran dengan ujung diameter di titik tujuh koma enam dan satu koma min dua adalah Bagi yang ingin mencoba soal ini silahkan di pause dulu videonya nanti kita samakan jawaban di akhir Baik mari kita kerjakan bersama-sama Ini adalah soal tentang persamaan garis singgung lingkaran Maka kita memerlukan persamaan lingkarannya terlebih dahulu Nah diketahui bahwa ujung diameter dari lingkaran ini berada di titik tujuh koma enam dan satu koma min dua Dari informasi dua titik ini kita akan menemukan berapa pusat lingkarannya dan berapa pula jari-jarinya Nah pertama kita akan mencari jari-jari terlebih dahulu Ini merupakan titik ujung dari diameter Jadi dengan menggunakan konsep jarak antara dua titik kita akan temukan berapa diameter lingkaran ini Nah dengan konsep jarak dari titik ke titik Ini kita tetapkan sebagai X1,Y1 Dan ini sebagai X2,Y2 Nah dengan menggunakan konsep jarak antara dua titik kita akan temukan diameter Yaitu konsep jarak antara dua titik itu adalah X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat Yaitu X1 kurang X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurang Y2 kuadrat Ini konsep jarak antara dua titik akan kita temukan diameter Nah artinya tinggal kita kurangi saja 7 dikurangi 1 dikuadratkan Ditambah dengan 6 dikurang min 2 Dikuadratkan Jadi kita dapatkan 6 kuadrat ditambah dengan ini 8 kuadrat Sehingga kita peroleh 36 ditambah 64 Yaitu akar 100 Akar 100 itu adalah 10 Sehingga diameternya adalah 10 Jari-jarinya berarti sama dengan 5 Jadi jari-jari lingkaran itu kita dapatkan 5 Lalu kita akan mencari pusat dari lingkaran Pusat dari lingkaran itu kita peroleh dari konsep titik tengah dari dua titik ini Jadi kan ujung diameter ini Titik tengahnya merupakan pusatnya Yaitu pusat A, B lingkaran itu Yaitu kita dapatkan dari X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2 Nah X1 ditambah X2 berarti 7 tambah 1 per 2 Koma 6 ditambah min 2 per 2 Jadi pusatnya itu kita lanjutkan ke bawah Kita dapatkan berarti 8 per 2 ya Berarti 4,6 tambah min 2 4 per 2 ya Berarti 2 Sehingga lingkaran itu berpusat di 4,2 Dan berjari-jari 5 Kita dapatkan bersama lingkaran yaitu X min A kuadrat Tambah Y min B kuadrat Sama dengan R kuadrat ya Yaitu X min A kuadrat Ditambah Y min B kuadrat Sama dengan R kuadrat Nah pusatnya di A, B Ini sebagai A, ini sebagai B Dan ini adalah jari-jarinya Berarti X min 4 kuadrat Tambah Y min B kuadrat Yaitu B nya 2 sama dengan 5 kuadrat Nah inilah persamaan lingkarannya Biar kita visualisasikan dengan lebih baik Maka kita akan gambarkan lingkaran ini terlebih dahulu Mari kita gambarkan Baik berikut ini lebih kurang gambar dari lingkaran yang dimaksud Yaitu X min 4 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat Sama dengan 5 kuadrat ya Mohon maaf jika gambarnya kurang bagus Tapi nanti kita akan gambarkan di Yogebra Sambil membuktikan kebenaran jawaban kita Ini adalah lingkaran dengan berpusat di 4,2 Pusatnya di 4,2 Dan diameter Ujung diameternya berada di titik 7,6 dan 1,2 Ini diameter Jadi kita cari dengan konsep jarak antara 2 titik Kita temukan panjang ini diameter Lalu kita peroleh juga pusat dari lingkaran Dengan konsep titik tengah antara 2 titik ini Lalu Pesaham anggar singgung itu bersuduk 120 derajat terhadap sumbu ekspositif Multifokus di arah sini ya Maka kalau kita bayangkan Terdapat dua kemungkinan ya Bisa jadi gambarnya seperti ini Samaan garis singgungnya Atau bisa jadi gambarnya seperti ini Nah mana yang memenuhi? Ini adalah sumbu ekspositif ya Nah apakah garis yang pertama yang ini Atau yang ini Diketahui bahwa Garis itu membentuk 120 derajat terhadap sumbu eks Bahwa gradiennya itu M gradien Itu juga bisa kita dapatkan dari nilai tangen ya Tangen sudutnya 120 derajat Nah nilai tangen 120 derajat Tan 120 derajat Ini berada di kuadran kedua Dan tangen pada kuadran kedua itu Benilai negatif Negatif berarti ya Berarti tan 120 derajat itu Kongruan dengan tan 60 Tan 60 itu sendiri bernilai akar 3 Nah jadi gradiennya itu bernilai negatif Kalau kita ingat bentuk Gradien yang positif negatif Jadi kalau bentuknya positif Maka gambarnya seperti ini ya Dan kalau gradiennya negatif Maka gambarnya seperti ini Nah Nah jadi yang memenuhi adalah Garis gradien yang ini ya Garis yang ini Ini kan sama-sama 120 derajat ya Ini kita anggap 120 derajat Ini kita anggap 120 derajat aja juga Ini kenapa tidak memenuhi Karena gradiennya Garis yang seperti ini Gradiennya positif Kali ini gradiennya negatif ya Maka kita hapus Untuk garis yang ini Nah jadi garis Singgungnya yang kita pakai Adalah yang ini ya Karena gradiennya negatif Kalau gradiennya yang positif Maka seperti ini Dan kita ingat konsep bahwa Gradien itu merupakan Tangin ya Tangin sudut yang dibentuk Lalu Bersama angkar singgung Kita dapatkan dari Rumus Y min B Sama dengan M X min A Plus minus R Akar M kuadrat Ditambah 1 Dengan A koma B Ini adalah pusat lingkaran Makanya kita cari terlebih dahulu tadi ya M itu merupakan gradien Sudah kita dapatkan Lalu R itu adalah jari-jari Nah Y min B Y min 2 Sama dengan Ini A koma B ya M Gradien itu min akar 3 X min A A kita itu adalah 4 Plus minus Jari-jarinya R nya 5 Akar M kuadrat Berarti min akar 3 Dikuadratkan Jadinya 3 Ditambah 1 Jadi Y min 2 Sama dengan Tinggal kita kalikan ke dalam Min akar 3 X Ditambah 4 akar 3 Plus minus 5 Nah disini akar 4 Akar 4 itu sendiri adalah 2 Sehingga Kita dapatkan Y min 2 Sama dengan Min akar 3 X Ditambah 4 akar 3 Ditambah 10 ya Nah terdapat 2 kemungkinan Garis plus minus ya Plus minus 10 Terdapat 2 kemungkinan Nanti kita akan Gambarkan ya Kedua garis ini Dengan GeoGebra Yang pertama Garisnya adalah Y sama dengan Yang positif Kita ambil terlebih dahulu Positif 10 Dan min 2 Kita pindahkan ke depan Yaitu Min akar 3 X Ditambah 4 akar 3 Positif 10 Min 2 Kita pindahkan ke sini Jadinya Positif 12 Nah ini Garis yang pertama Atau satu lagi Jika ini negatif Maka kita dapatkan Min akar 3 X Ditambah 4 akar 3 Ini min 10 ya Min 10 2 pindah ke sini Jadinya Min 10 Ditambah 2 Jadinya Min 8 Terdapat 2 Kemungkinan garis Yaitu Min akar 3 X Tambah 4 akar 3 Dikurang 8 Atau Min akar 3 X Tambah 4 akar 3 Tambah 12 Disini sudah Kita dapatkan Ada di Option yang A Berarti ya Nah untuk Lebih Menyakinkan kita Mari kita coba Gambarkan di GeoGebra Nah ini Bukti dengan GeoGebra Ini persamaan Lingkaran kita Sesuai dengan Yang kita gambarkan Yang tadi Kemudian ini adalah Garis singgungnya Yang membentuk Sudut 120 darjah Terhadap sumbu X Positif Dan ada satu lagi Garis singgung Yaitu disini Tetapi dia memotong Sumbu X negatif Berada disini Nah jadi Yang garis singgungnya Ini adalah Yang min akar 3 X Tambah 4 Akar 3 tambah 12 Yang berwarna merah Dan yang satu lagi Yang min akar 3 X Tambah 4 Akar 3 dikurang 8 Adalah garis yang sedikit Orang ini Maka Benar jawaban kita Ada di option yang Sudah dibuktikan Dengan Dengan Gege Berat